Halo rekan semua Jumpa lagi dengan pertanian terpadu disini Masih tetap semangat ya Rekan-rekan pertanian semua yang namanya baru Pasti harus ada penyesuaian Begitu juga dengan usaha ternayam kampung skala rumahan Tidak bermaksud menakut-nakuti Atau ingin menurunkan mental Tetapi perlu diketahui dan dipahami juga Bahwa peternak pemula memang akan mengalami beberapa ketidakpastian Dalam usahanya peternak ayam kampung Khususnya ayam kampung biasa Ketidakpastian ini tidak hanya perlu diketahui dan dipahami Tetapi patut juga untuk diantisipasi oleh Para peternak Jangan sampai karena ceroboh kita tidak dapat membaca dan mengantisipasi tantangan Yang ada di depan kita Nah supaya bisa menjadi pembelajaran Pada kesempatan video kali ini Kita akan membahas beberapa ketidakpastian Yang akan dihadapi Langsung saja Ketidakpastian pertama yang akan kita hadapi adalah Mengenai jumlah populasi ayam yang kita pelihara Kenapa? Jumlah ayam yang kita pelihara tidak akan pasti sama Dari awal sampai akhir Di awal kita misalnya punya 50 ekor ayam Belum tentu saat ayamnya besar nanti jumlah itu akan sama 50 ekor Jangan pernah berharap pada jumlah populasi ayam Terutama ketika kita masih awal dan baru berkecimpung di bidang ternak ayam Hari ini kita punya 50 ekor Ini contoh saja ya Besok bisa jadi tinggal 49 ekor Seminggu kemudian bisa juga menjadi 25 ekor Satu bulan berikutnya mungkin bisa saja tinggal 10 ekor Siapa yang tahu? Tidak pasti Satu yang tidak pasti disini adalah mengenai kondisi kesehatan ayam yang kita pelihara Dengan kemampuan dan sistem pemeliharaan yang sedang kita lakukan Pakan mahal itu tidak akan menjamin Rajin di kandang juga bukan jaminan Hanya kemampuan kita mengurus ayam yang akan mendorong atau menolong mengenai ketidakpastian ini Artinya apa? Artinya ada resiko yang perlu kita timbang dan kita cover dalam menjalankan usaha ternak ayam Skala kecil skala rumahan ini Terutama dari sisi ketidakpastian dari jumlah yang mungkin bisa terpengaruh terhadap ke segi kesehatan ayam Berikutnya ketidakpastian kedua yang akan dihadapi oleh peternak adalah mengenai modal pakan Kalau di atas kertas kita bisa mengkalkulasikan jumlah modal yang kita butuhkan Misalnya 1 juta rupiah Nanti pada praktiknya di lapangan Hal itu tidak akan pasti Ada kalanya modal itu akan membengkak dan bisa juga mengalami penurunan meskipun sangat jarang Masalah jumlah modal pakan yang akan dihabiskan ini menjadi tidak pasti Karena kita tidak tahu bagaimana pergerakan harga pakan ayam ke depan Contoh Saat ini harga pur per kilo eceran sebesar Rp10.000 Besok bisa saja naik menjadi Rp11.000 2-3 bulan normal saat mau panen tiba-tiba harga naik drastis Bisa saja bukan? Nah ketidakpastian mengenai jumlah kebutuhan modal pakan ini Tentu juga harus diantisipasi dengan baik oleh peternak-peternak yang baru memulai Ya setidaknya peternak harus mempunyai sedikit cadangan modal untuk antisipasi pergerakan harga pakan yang tidak kita ketahui tersebut Kalau tidak Resikonya ayam yang kita pelihara dalam kondisi baik-baik saja Tadinya bisa saja bermasalah karena adanya ketidakpastian mengenai harga pakan ayam tersebut Rekan-rekan peternak semua Ketidakpastian berikutnya yaitu mengenai harga jual Nah ini juga akan dihadapi oleh banyak peternak pemula Ini cukup ngeri ya Kalau kita bicara mengenai harga jual ya tidak pasti memang Maka yang ada di bayangan kita biasanya adalah kata untung dan rugi Kalau harga stabil dan atau tinggi maka tidak akan menjadi masalah Tapi sebaliknya jika harga mengalami penurunan maka kita akan terkena masalah Disinilah peternak pemula memiliki tantangan berat untuk cepat belajar dan memahami pergerakan harga Antisipasi baik dilakukan tetapi tidaklah cukup sekedar antisipasi saja Kejelian kita dalam membaca arah pergerakan harga Akan sangat menentukan strategi apa yang akan dieksekusi ke depannya Strategi yang tentunya tepat Menghadapi harga pakan yang tidak pasti ini Harga ayam yang tidak pasti ini Antisipasi memang sebaiknya dijabarkan dalam semua aspek peternakan Mulai dari tata laksana Mulai dari pakan Pencegahan penyakit Pengendalian Modal misalnya Dan seterusnya Selain antisipasi Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh peternak pemula Kecuali menghadapi dan mengambil pelajaran serta pengalaman dari apa yang terjadi Darahkan semua calon peternak ayam skala rumahan Memang ngeri Kalau kita menimbang atau memandang ketidakpastian yang sudah kita bahas tersebut Tetapi bukan berarti tidak ada peluang di dalam usaha ini Membiasakan diri Membiasakan diri Mengasah kepekaan Dan menyempurnakan keterampilan Menjadi bekal yang sangat baik Untuk kita lakukan Untuk kita siapkan Untuk kita miliki Jika kita ingin lancar dalam menjalankan Usaha terna ayam kampung skala rumahan Nah itulah tadi rekan-rekan semua Sekedar warning Mengingatkan Sekaligus juga Memberikan bahan pertimbangan Untuk rekan-rekan semua Yang baru memulai Untuk usaha terna ayam Mudah-mudahan bisa bermanfaat Mohon maaf Kalau ada penyampaian yang kurang berkenan Terima kasih Bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai Bagi yang selalu mendukung channel ini Saya akan berusaha terus Memberikan yang terbaik Untuk rekan-rekan semua Sampai disini Sampai bertemu Pada video-video selanjutnya